Terima kasih. Kalau istri kamu tidak bisa memberikan keturunan, maka kalian harus berpisah. Ada buktinya suratnya? Oh ada. Mana coba? Tentu ada. Tentu ada. Dulu kami pas nikah itu. Ya pada sana mas. Ada perjanjian surat kuah siap. Ya coba saya lihat. Nah dia. Ini buktinya. Oke. Ya. Oke. Buktinya bisa dinaikkan? Oke. Ini intinya apa nih? Tadi handphonenya apa tadi? Handphonenya bro. Oke. Kita lihat tadi. Oke. Oke saya gedein ya. Namanya ada. Pusaha. Oke. Terus udah gitu. Sebagai orang tua dari pihak pertama ada perseratan yang akan saya sampaikan. Sebagai berikut. Jika anak saya telah menikah dan memiliki keturunan. Saya berhak memberikan harta warisan saya sepenuhnya untuk anak saya. Ini berarti orang tua kamu ya? Ya. Apabila anak saya berhak menceraikan istrinya jika tidak mendapatkan keturunan. Anak saya berhak menikah lagi dengan perempuan pilihannya dan istri sebelum mendapatkan hak materi. Itu gak bener kan? Oke. Ini kemahannya harta. Harta gitu? Itu bohong banget. Enggak juga mas. Apa? Kalau kita gak punya keturunan. Ya. Saya gak mau dong kalau punya keturunan dalam rumah tangga itu. Oke. Oke. Mas, pendiri di sini ngapain mas? Gak tau. Hah? Gak tau sih. Gak tau? Ya udah balik! Gak gimana sih? Bingung dia. Lagi masih pengaruh relaksasi mungkin ya. Oke. 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 Tadi saya sempat lihat tadi di wallpaper kamu udah gambar tangan, cincin maksudnya apa ya? Ini hasil tunangan saya ya, Pak. Hah? Hah? Oh, Nekor! Oh, Nekor! Oh, Nekor! Coba mana tadi? Gabar tuh? Saya mau nyari yang punya keturunan dong. Gak mungkin, Pak. Saya nikah sama punya anak. Ya kan? Kamu jahat tepat. Jangan tepat, kawih! Ya kan? Coba tadi, cabar. Kamu masih punya aku. Oke. Jadi ya? Oke. Ini ada foto ini nih. Itu bohong, kan? Oke. Oke, ini cincin kamu? Bukan? Bukan, Mas. Bukan. Ini siapa jadi? Cincin siapa? Pacar saya, Mas. Hah? Pacar saya. Pacar kamu? Saya mau nyari punya keturunan dong. Ikan? Oke. Jadi kamu udah punya pacar? Dan ini alesannya adalah, ya? Lo disini nyuruh istri lo cari jodoh biar bisa pisah dan lo bisa sama orang lain? Iya. Saya mau nyari punya keturunan dong. Apa? Tentu saja saya mau nyari punya keturunan dong. Gitu? Gitu? Jadi? Sekarang? Intinya gini. Lo punya pacar berarti Sarah? Terus lo yakin pacar lo nanti bisa ngasih lo keturunan? Nah, semoga aja, Mas. Hah? Semoga aja. Apa yakin pacar lo lebih cantik sama istri lo? Enggak ya? Lebih cantik dong, tentunya dong. Lebih cantik. Ya kan? Oke. Gini. Gini. Kamu kok diem aja sih, sebagai seorang istri ngeliat suaminya aku punya pacar. Dia udah sama cewek lain. Kamu gak jemur sama sekali? Aku percaya sama dia, Mas. Apa? Aku percaya sama dia. Iya. Rudy, coba apa yang Rudy liat dari wanita ini? Lo ngapa sih main-main handphone terus tadi ya? Bunyi terus handphone mati dulu ring-nya. Iya. Apa apa, Mas. Silent dulu. Apa apa? Coba Rudy, silahkan bacain istri ya. Boleh, tangan. Kamu ada rasa yang aneh sih. Maksudnya gak terlalu cemburu atau gimana dengan suami. Karena sebenarnya... Sebentar. Eh, kamu ini pernah... Pernah jalan dengan seorang laki-laki? Berarti kamu selingkuh ya? Selaminya selingkuh berarti kamu ya? Selaminya selingkuh berarti kamu ya? Oke. Dia selingkuh, Mas. Rudy. Kamu melihat dia pernah jalan sama laki-laki? Iya. Bener gak begitu? Iya. Iya? Ini yang Rudy liat jalan doang apa sejauh apa? Dia... Saya liat ke sebuah tempat yang rimbun. Seperti banyak pepohonan. Iya. Ini kayaknya puncak. Ngapain di puncak? Ngapain di puncak? Puncak. Kemudian ke sebuah... Vila mungkin ya. Vila. Vila. Ngapain? Vila... Sempat... St... Kapus. Kemudian mereka ada sesuatu yang, Hubungan... St... Kamu pernah melakukan hubungan дело Live dengan orang lain yang bukan suami kamu? Iya. Iya? Tapi karena dia juga. Hah? Maksudnya... Semuanya karena dia. Karena dia? Kenapa kamu jadi jalanan suami kamu? Maksud conclusions. Apa yang Rudy liat? sorry ini dia ke suaminya sepertinya tentang suaminya ya sebenarnya karena suaminya kenapa ada hubungan apa dengan suaminya sebenarnya dia itu kayak seperti mencoba mencoba untuk hamil kamu yang minta aku kayak gitu kamu yang minta dia minta kamu sama laki-laki lain karena kamu nggak punya keturunan saya bilang karena keturunan yang nyuruh dia nyuruh dia pertanyaannya benar nggak kamu yang nyuruh istri kamu untuk berhubungan dengan laki-laki lain saya menyuruh dia untuk mencari jodoh kan disini banyak bukan yang waktu itu berhubungan yang lain bukan nanti jodoh iya apa nggak iya maksudnya apa biar dia bisa mencari yang lain ada nggak cowok-cowok disini yang rela kalau pasangannya itu disentuh sama orang lain dan kamu sudah melakukan ini sudah berapa kali sekali sekali dan kamu mau juga karena dipaksa dia mas dipaksa dia dan dia juga ada di sana selamat menikmati